Oke, sirat! Tidak semua ikan menyukai perairan sebagai tempat mereka melangsungkan hidup. Ada beberapa spesies ikan yang lebih menyukai daratan dibandingkan perairan. Mari kita menjelajah ke Samudera Pasifik, di Kepulauan Cook, tepatnya di Radatongga Island. Di pulau kecil di tengah Samudera Pasifik ini, terdapat ikan yang mampu hidup di daratan. Ikan ini mampu melompat-lompat dari karang ke karang selama berjam-jam. Blenny, si ikan tropis ini, ditemukan sedang beradaptasi untuk hidup di daratan. Terdapat lebih dari 700 spesies ikan blenny di dunia. Namun, tidak semua spesies ikan blenny menghuni karang pinggir pantai. Hanya 33 jenis saja yang menghuni daratan. Para ilmuwan, yaitu Orc dan timnya, mengamati cara bertahan ikan blenny yang unik. Para blenny memilih untuk keluar dari air, naik ke daratan saat air laut pasang, dan bertahan di karang saat air laut surut, dibandingkan harus kembali ke lautan. Ini adalah cara blenny menghindari predatornya. Mereka lebih memilih berhadapan langsung dengan predator darat, yaitu burung-burung laut, dibandingkan predator laut, yaitu ikan floaters, dan lionfish. Baginya lautan sangat menakutkan, dan mereka akan meninggalkannya. Bahkan, ikan palsu yang diletakkan oleh ilmuwan diserang 3 kali lebih banyak dibandingkan ikan blenny palsu yang diletakkan di darat. Hal itu yang membuat blenny rock skipper ini memilih daratan, dan memulai proses evolusinya untuk menghuni daratan secara permanen. Karena, para blenny tidak hanya sekedar berloncatan di karang, mereka juga tampak bersosialisasi di sana dengan para blenny lainnya. Ikan blenny belajar menggunakan anggota tubuhnya di darat. Dengan siripnya, ia berjalan, dan melompat menggunakan ekornya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tonya Shee dari Temple University, tampak jelas kemampuan blenny rock skipper memutar ekornya 90 derajat untuk mendorong tubuh mereka agar bisa melompat. Ikan berukuran 8 cm ini melakukan banyak aktivitas selama beberapa jam di darat. Mereka mencari makan dan kawin. Bahkan, karena perilaku mereka yang tetap ingin berada di luar air saat air laut surut, menyebabkan beberapa blenny mati lemas dan mengering, karena terlalu jauh menggapai kolam-kolam yang ada di karang. Meskipun mereka sedang berupaya menjajah daratan, spesies blenny ini masih bernafas dengan insangnya. Mereka menyimpan air di insangnya sebelum berpergian ke darat, dan menyimpan telurnya di lubang-lubang karang. Untuk urusan makanan, mereka memakan yang ada di sekitarnya, seperti menggerogoti batuan untuk memakan ganggang dan bakteri. Alasan sebenarnya ikan blenny pindah ke daratan belum menemukan yang pasti, karena semua hanya asumsi dari para peneliti. Yang jelas, ada sesuatu hal yang membuat ikan ini memiliki motivasi kuat untuk menetap di daratan dalam waktu yang lama. Walaupun pernafasan mereka masih menggunakan insang, seperti pada jenis rock skipper ini. Sekian dulu penjelasan OG tentang ikan blenny. Semoga info ini bermanfaat.